Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Sugeng Setiawan Di video kali ini kita akan coba bahas Bagaimana cara memperpanjang Masa aktif kartu indosat Tanpa perlu isi ulang Nah buat kalian yang punya Pulsa yang masih banyak Tapi bingung karena masa aktifnya Sudah hampir habis Tenang kalian bisa perpanjang Masa aktif kalian tanpa perlu Isi ulang lagi Gimana caranya Langsung saja kita simak videonya Berikut ini Nah pertama kita coba cek dulu sih Masa aktif dari kartu ini Tinggal kita pilih telepon Seperti ini kemudian kita ketikan Bintang 123 pagar Kemudian kita telepon Seperti ini Kita cek dulu masa aktif Dan juga sisa pulsanya Nah disini sisa pulsanya yaitu 7450 Kemudian masa aktifnya yaitu Tanggal 16 bulan 5 2023 Nah kalau kita cek kalender Sekarang tanggal 8 ya 8 Juni Artinya Kartu ini sudah dalam masa tenggang Nah untuk membali masa aktifnya Kita bisa langsung pergi ke Pesan seperti ini Kemudian kita klik tanda tambah ini Nah untuk penerimanya Kalian masukkan 555 Oke 555 Oke kalau sudah tinggal di cek Jentang seperti tadi ya Nah Kemudian diisi pesannya Kita ketikan aktif 3 Nah untuk pilihan Artinya aktif 3 ini Yaitu kita membeli Masa aktif Sebanyak 3 hari Nah untuk pilihan yang lain Ada 3 hari Kemudian 14 hari Dan juga 30 hari ya Untuk masa aktif 3 hari ini Biayanya sekitar Rp2.000 Kemudian yang 14 hari Rp5.000 Dan juga yang 30 hari Sekitar Rp10.000 Oke Untuk tutorial kali ini Kita coba Praktikan untuk membeli Masa aktif Yang 3 hari saja Oke kalau sudah kita ketikan Seperti ini Tinggal kita kirim Nah pesan sudah diterima Kita lihat Nah disini sudah langsung Ada balesannya ya Selamat Anda mendapatkan Tambahan masa aktif 3 hari Terhitung sejak Kalian kirim pesan tadi ya Nah disini masa aktifnya Bertambah sampai dengan 11 Nah disini masa aktifnya Bertambah sampai dengan 11 Juni 2023 ya Nah sekarang kan tanggal 8 Tambah 3 Berarti tanggal 11 Juni Oke kita coba Cek pulsanya Bintang 1, 2, 3 Bagar Apakah beneran Bertambah atau tidak Untuk masa aktifnya Oke Nah disini Masa aktifnya Langsung bertambah ya Dan pulsanya Kepotong Sekitar Rp2.000 Saja Oke baik sekian video tutorialnya Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya